Gelombang tinggi dan cuaca buruk masih terus terjadi di perairan Laut Jepara. Pihak Siah Bandar UPP Kelas 2 Jepara belum mengizinkan pelayaran hingga beberapa hari ke depan. Kepala Siah Bandar UPP Kelas 2 Jepara, Agus Monang, mengatakan gelombang air laut di perairan Jepara masih tinggi mencapai 2,5 meter. Sedangkan untuk Laut Jawa bagian tengah mencapai 4 meter. Sesuai instruksi dari kantor pusat, kapal-kapal segera berlindung dan berhati-hati dalam menafigasi dan mengutamakan keselamatan pelayaran. Pihaknya memantau ada 4 kapal yang berlindung di Pulau Panjang, yakni 1 kapal tanker pengangkut BBM ke PLTUTJB, 3 takbud, dan 1 unit tongkang. Pihaknya telah mengimbau agar kapal-kapal tersebut menunggu cuaca reda untuk melanjutkan pelayaran. Pihaknya juga telah mengeluarkan edaran penundaan penyeberangan ke Karimun, Jawa. Nah, karena ini mungkin 10 sampai 20 nautikal mil, kalau yang ini untuk komunikasi ke Sabandar ataupun Kamla update cuaca. Sesuai instruksi dari kantor pusat, agar kapal-kapal segera berlindung dan berhati-hati dalam navigasi dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Seperti yang Bapak lihat, sekarang di monitor, masih ada kapal yang berlindung di sekitaran Pulau Panjang di depan dan manggap Labuan Jepang. Empat kapal, satu set takbud tongkan itu sudah berlindung dari tanggal 22, dari Semarang hingga Kepumai. Terima kasih. Terima kasih.